Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pengiriman perdana pada tahun 2022 lalu ke maskapai China Eastern, beberapa tahun ke depan, adalah masa penentuan bagi pesawat buatan China atau Tiongkok yaitu pesawat Komek C-919. Di masa tersebut merupakan masa pembuktian, antara apakah pesawat Komek C-919 bisa menggeser dominasi Boeing dan Airbus, karena negara Tiongkok yang terkenal dengan perkembangan teknologinya yang cepat, ataupun malah sebaliknya, yaitu menjadi pesawat yang gagal dipasarkan, karena keberanian negara Tiongkok dengan membuat pesawat sekelas dengan pesawat-pesawat buatan Boeing dan Airbus. Sebenarnya pengembangan pesawat Komek C-919 tidak semulus itu. Ada beberapa kendala yang menyebabkan pesawat Komek C-919 beberapa kali tidak mencapai waktu target yang ditentukan, mulai dari molornya uji terbang perdana, hingga tuduhan spionase dari Amerika Serikat. Berbicara lebih mendalam mengenai pesawat yang dikembangkan oleh perusahaan Commercial Aircraft Corporation of China, atau disingkat dengan Komek ini, ternyata, walaupun pesawat ini dilabeli dengan produk buatan negara Tiongkok, tetapi, nyatanya beberapa komponen vital pesawat Komek C-919 masih bergantung pada negara barat, seperti beberapa komponen vital dari Amerika Serikat hingga beberapa negara di benua Eropa. Mengutip data dari airframer.com, yang telah dirangkum oleh situs amazon.com pada tahun 2020 lalu, ada beberapa komponen vital pesawat C-919 yang masih disuplai oleh perusahaan non-negara Tiongkok, perusahaan apa dan dari negara manakah itu. Komponen vital yang pertama, adalah Pilot Control atau Sistem Kontrol Pilot. Sistem Kontrol Pilot pada pesawat Komek C-919 diproduksi oleh negara Amerika Serikat, yaitu oleh perusahaan Collins Aerospace. Perusahaan Collins Aerospace sendiri, merupakan anak perusahaan dari United Technologies Corporation. Produk yang dikembangkan oleh Collins Aerospace antara lain adalah, Aerostructures, Avionics, Mechanical Systems, Mission Systems, Power and Controls, dan produk-produk lainnya. Teknologi vital pesawat Komek C-919 yang kedua adalah, Fly-by-Wire Flight Control System, yang dibuat oleh Honeywell Aerospace. Teknologi buatan negara Amerika Serikat, masih berkontribusi besar di sistem Fly-by-Wire pada kontrol penerbangan pesawat Komek C-919, disebutkan, perusahaan Honeywell Aerospace, saat ini menjadi pemasok utama Fly-by-Wire Flight Control System, untuk pesawat Komek C-919. Tidak diragukan, perusahaan Honeywell Aerospace merupakan salah satu perusahaan industri dirgantara asal Amerika Serikat yang sudah berpengalaman puluhan tahun, dan telah berdiri sejak tahun 1936. Honeywell Aerospace mempunyai kantor pusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Produk-produk buatan Honeywell Aerospace telah tersebar dan digunakan oleh pesawat militer dan non-militer, hingga pada program-program ruang angkasa, dan masih banyak lagi produk-produk Aerospace lainnya. Yang ketiga adalah, komponen vital, Full Authority Digital Engine Control, atau FADEC. Full Authority Digital Engine Control merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi pesawat. Komponen ini bertugas untuk mengontrol semua kinerja, dan instrumen yang berkaitan dengan mesin pesawat. Sistem FADEC pada pesawat Komek C-919 diproduksi oleh Joint Venture, atau kerjasama perusahaan antara General Electric dan FADEC International. Kerjasama perusahaan tersebut melibatkan negara Amerika Serikat, dan negara dari benua Eropa, yaitu Perancis dan Britania Raya. Yang keempat adalah mesin pesawat Komek C-919. Mungkin sudah banyak yang membahas, mesin pesawat Komek C-919 menggunakan mesin CFM Lip 1C, yaitu jenis mesin yang sama dengan yang digunakan oleh Boeing 737 MAX dan Airbus A320neo. Mesin tersebut diproduksi oleh CFM International, perusahaan gabungan antara General Electric Amerika Serikat dan Safran Aircraft Engine dari negara Perancis. Namun tidak berhenti di situ, saat ini Tiongkok sedang berusaha mengembangkan mesin sendiri, yaitu mesin CG-1000A, yang nantinya akan dipasangkan ke pesawat Komek C-919. Terlepas dari hal-hal yang disebutkan tadi, pesawat Komek C-919 memang boleh-boleh saja disebut pesawat buatan Tiongkok, karena memang, pesawat tersebut dirancang dan dikembangkan oleh negara Tiongkok. Tiongkok bebas mencari supplier komponen vital yang memang dibutuhkan dan akan digunakan oleh pesawat Komek C-919, karena memang Tiongkok belum mampu memproduksi secara mandiri. Hal tersebut memang hal yang wajar dalam industri, khususnya dalam hal ini industri dirgantara. Itu tadi, sedikit pembahasan kita kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.